Intro Postingan soal kota Cikarang lagi ramai di TikTok dan Twitter Kali ini heboh soal adanya perusahaan di Cikarang Yang mensyaratkan karyawatinya untuk tidur dengan atasan Demi perpanjangan kontrak Kota sini awalnya diunggah sebuah akun Twitter AdMiduk17 memposting cerita itu Dan ramai dikomentari netizen dan mengatakan Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum Dalam cuitannya akun itu menuliskan Jika ada atasan perusahaan yang memberi syarat karyawatinya untuk staycation bareng Agar mendapatkan perpanjangan kontrak Para netizen pun satu persatu membongkar kejadian serupa yang mereka ketahui Bahkan kata warganet ada perusahaan yang hanya menerima karyawan cewek dan harus cantik Praktik seperti itu sudah berlangsung lama Apalagi untuk masuk perusahaan harus memiliki umur minimal 18 dan maksimal 22 tahun Cikarang memang dikenal sebagai kota industri terbesar Bukan saja di Indonesia namun di Asia Tenggara Kupa minimum juga terbilang tinggi Yakni 5,1 juta setiap bulan Kupa minimum juga terbiot Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton